Intro Kita keluar tiba-tiba misalkan tanpa sadar aja gitu ya Misalkan aku pengen ke pasar atau kemana gitu Terus abis itu ketemu anak minta-minta gitu Sebuah gendong aditnya gitu kan Kadang kayak gitu kayak langsung menanggut kayak Ngapain sih aku tadi beli baju padahal baju aku masih banyak Sebenernya kemana juga bisa dapet kiriman paket baju dari Indonesia Udah gak usah gak jadi beli kayak gitu Cuma ditaruh di keranjang doang terus di remove Terus baik ya Sebenernya kalau ditanya buruknya orang sini tuh kadang gak sabaran sih Itu Ya udah kayak apalagi kalau misalkan masalah motor ya Kayak gitu tuh gak sukanya tuh kalau di jalan Pengen tepet-tepetan gitu ya gak peduli nih ada orang apa Dikini-giniin aja kayak gini ya uga-ugahan banget Karena kamu di jalan atau ke senggol motor atau ketabrak atau kemana Oh iya ke senggol motor atau ketabrak atau kemana Oh iya atau ketabrak atau kemana Oh iya Kan sampai sekarang akhirnya aku gak berani naik sepeda Oh kamu pernah? Maksudnya naik sepeda? Mau kuliah gitu? Iya Aku naik sepeda sama temen aku Temen aku udah di luar nih Aku di bangangnya Tiba-tiba itu masih pagi coy Masih pagi banget Pasar belum buka Ada anak dari arah berlawanan Naik sepeda pancal juga Ugal-ugalan Terus dia nabrak aku Aku jatoh sampe Tau gak? Kamu jatoh bawah Ini stang Ini lo stangnya sepeda aku Jadi aku sampe natap ini ku Ini ku sampe ini Apa? Memar Ini ku sampe memar Aku sampe sesok Terus aku jatoh Terus dia nolong tau gak? Ada untungnya Ada bapak-bapak Terus aku tau gak? Aku malu disitu posisinya ya Aku gengsi mau nangis Tapi aku kesakitan Terus aku tuh mau ngecek kaki tapi aku udah takut Karena aku punya trauma Aku punya kecelakaan kan sebelum kesini Jadi kayak aku Udah aku sok strong Udah aku kuat-kuatin Kan tinggal dikit lagi Udah ke gerbang kampus tuh Pas sampe kampus Aku langsung nyari orang yang aku kenal Aku langsung nangis 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 Lalu langsung disitu orang paku Pas kayak Udah gak usah naik sepede lagi Udah gak usah naik sepede lagi Mana tanggung jawab orang yang nabrak Dia lagi kabur Mereka gak bilang minta maaf Itu yang bikin aku kesel Sebenernya kalau misalkan mereka bilang minta maaf Aku tuh bakal kayak Ya udah sebenernya mereka minta maaf Ya udah mungkin mereka Gak sengaja ada tanggung jawabnya Itu kayak mereka tuh cuman ngelatiin ke aku Terus jadi dong Lanjut Pokoknya aku kesel banget itu Udah terus abis itu udah Sebenernya gitu aku kayak Gak mau pake sepeda sampai sekarang Aku prefer buat jalan kaki Terus sepeda kamu sekarang Aku jual Kamu jual Jadi tiap hari kamu pake beca Kalo musim panas aku pake beca Karena aku gak kuat panas ya orangnya Nah kalo misalkan musim dingin Aku jalan Aku kalo musim dingin Aku jalan kaki Dari sampe kampus gitu sampe Sampai kampus Pulang lagi jalan kaki Bisa kalo musim dingin Tapi kalo musim panas aku gak kuat Ntar mimisan Jadi kamu Maksudnya Tiap hari sekarang ke kampus Kalo misalnya tergantung cuaca ya Ya tergantung cuaca Kalo dirasa aku masih kuat yaudah aku jalan Kalo dirasa gak kuat yaudah naik Insya Allah Kayak gitu aja sih Gampangnya Orang-orangnya gimana? Orang-orang apa? Orang-orang sini ya? Sebenernya tuh ya jujur ya pak Aku eksplitasi awal tuh ya Ih orang ini bau-bau gitu kan Bau apa? Kayak bau Bau bawang Bau bawang Aku kiranya Tapi ternyata gak Gak semua Maksudnya kayak Orang-orang kasat tinggi tuh mereka gak bau Mereka bahkan Kayak temen aku ya Barangnya branded-branded coy Makeupnya tuh yang Meg, Bobby Brown Kayak gitu-gitu Kayak kalo sekali kasat tinggi Mereka baunya enak-enak Bau bawang mahal Tapi kalo emang yang mungkin Yang kasat rendah ya mungkin Bau Mungkin Gak semua sih orang India tuh bau-bauan Jorok-jorok sih Emang iya sih emang sebenernya Tapi gak semuanya Cuma beberapa aja gitu Ini aja Sekarang kan aku lagi tinggal sama orang India Dia gak jorok Dia gak jorok sama sekali Bersih Bersih banget Bahkan setiap pagi Dia yang buangin sampah Terus sekarang Dia yang buangin sampah Terus Dia punya kompor bersih banget Dia punya kamar bersih banget Gak sesuai yang kita bayangin Kayak jorok Gak biasa aja sih Jadi itu tuh mau berapa Depends ke tiap orangnya Kalo emang dia jorok dari awal Ya udah jorok aja gitu Jangan bawain dia Oke Kita pertanyaan selanjutnya Yaitu Pengalaman apa yang udah kamu dapet Selama India Apa ya Kalo di India Mungkin Pengalaman Buat jadi mandiri Ini yang pertama Jauh dari orang tua Sebenernya kalo ditanya jauh dari orang tua Aku udah lama kak Jauh dari orang tua Aku kaya kata Aku di pesantren Aku sempet pesantren Aku sempet pesantren Makanan kita di provide Kita gak perlu masak dan sebagainya Jadi aku udah kebiasaan tuh Santai aja Terus pengalaman jauh dari orang tua Waktu kuliah di Indonesia Aku sempet ikut pertukaran juga Di Thailand Sebulan setengah aku jauh juga Tapi karena makanan di provide Jadi aku biasa aja Di India Makanan gak ada yang provide Jadi kamu harus masak sendiri Itu sih Awal-awal Aku ini Kayak awal-awal tuh Aku pelan-pelan Di India tiap hari bakal enak Ngerti gak kayak enak banget gitu Jadi udah Berusaha pelan-pelan Rasanya gak enak gak jelas Duduk tuh aku gak tau Kalo bawang sama bawang merah Bawang putih itu nana Bahan yang diharuskan Kayak gitu gak ngerti Tapi jangan berjalannya waktu Yaudah lah lumayan sekarang Lumayan bisa Kayak gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Apa ya kak Jujur Selama di India Jatohnya itu Tingkat aku buat bersaing dalam dunia akademi itu Semakin ini Semakin lagi gitu Berarti gak? Karena orang sini Kalo misalkan lagi exam gitu kan Mereka fokus banget gitu tuh Mereka gencer banget gitu deh Kalo misalkan belajar tuh kayak Ini banget belajar banget gitu Dan itu bikin aku iri Jujur Aku orangnya irian kalo misalkan akademik Terus kayak Itu hal baiknya menurut aku Jadinya kalo misalkan mau mendekati exam Aku gak bisa SKS Aku harus nyiapin dari Jajohari Dan aku Gak Bukan kalo orang yang genisi Buat belajar dari temen Ngerti gak? Misalkan aku gak paham Ini kan aku ngambil politik Dan politik aku tuh politik India Yaudah emang gak paham aja gitu Misalkan Ya namanya kita orang Indonesia Belajar politik India Itu kan jelas beda Nah baca juga kadang Mereka Aku ke kamar mereka Aku hasil mereka Belajar sama mereka Dan sebagainya Kayak gitu awalnya Dan itu kayak Ngelet mereka belajar Kan kalo orang kita kan belajar Yaudah satu lembar Baru dicari conclusion Kalo orang sini tuh gak Satu paragraf aja Mereka bisa ngambil conclusion berkali-kali Dan itu bikin aku kayak Oh ternyata orang sini Bajarannya kayak gini Aku harus belajar lebih Apalagi kalo misalkan Legislational gitu Aku kalo misalkan gak dapet nilai Yang setara sama mereka Aku bakal kesel Jadi itu sih Positifnya Jadi aku Ayo dong Ambit lagi buat belajar Terus apa ya? Organisasi Mereka organisasi Emang aku anaknya Suka banget organisasi Terus ke awal Datang ke India tuh Emang aku ngerasa kayak Ih kok gak ada tempat buat aku organisasi Kayak gitu awalnya Terus dengan berjalannya waktu Aku mau ngerti ada PPI Dunia Ada radio, ada PPI TV Dan lain sebagainya Terus aku mulai Masuk-masuk-masuk Aku daftar Terus dapet banyak relasi Dari banyak negara Dan lain sebagainya Itu sih yang bikin aku kayak Wah seneng nih Aktif, banyak pengalaman Dapet banyak temen Gitu deh Gitu aja sih Seru ya Seru sih Tapi juga Capek Terus gimana? Orang-orang Kamu selama kuliah kan Pasti banyak lah temen India Banyak Alhamdulillah Gimana orang-orangnya Gimana baik gak sama kamu? Baik Alhamdulillah Di lingkungan temen-temen aku yang suportif Maksudnya gini Ketika aku bilang Eh bentar lagi Oh yaudah Ayo belajar bareng Maksudnya mereka Ngajarin aku totalitas Maksudnya Maksudnya Mereka gak pelit ilmu lah ya? Enggak Terus misalkan nih Ya lo nih kok dosen pake bahasa urdu gitu Misalkan aku kesel Mereka tuh pasti kayak nanya Sabel kamu pasti gak paham ya Iya aku gak paham Aku bilang gitu Oh yaudah nanti kita belajar bareng Kayak gitu Jadi itu yang bikin aku suka gitu Mereka kayak gitu Dan kadang Temen aku tuh main ke rumah aku Ada main gitu Kayak main ke kosan aku gitu Terus kita keluar Hangout Makan bareng dan sebagainya Kayak gitu sih mereka Alhamdulillah welcome welcome Bahkan ada yang pernah ngajakin aku Buat ke rumahnya dia Ngedatengin wedding party saudaranya Tapi karena Aku lagi mau ada planning liburan ke kota lain Jadi aku gak ngambil Tapi ada gak Di kelas kamu Mendiskriminasikan kamu Karena kamu tuh foreign love gitu Mungkin pas awal mereka kayak suka ngetawain ya kak Tapi karena makin kesini mereka tau Aku kayak orangnya rada begini Maksudnya kayak Aku digituin toko Maksudnya kayak Apain sih ngetawain Kayak misalkan Aku gak pernah Bayangin aku ditanyain sama dosen aku Ditanyain tentang politik apa gitu Lupa aku bayang waktu semester 1 Semester 2 gitu Terus anak aku gak sadar Kalo aku pakai bahasa Hindi Aku kayak Hah? Pardon? Terus mereka terus kayak ketawa gitu Aku cuma mau pardon? Aku pengen diulang doang Mereka langsung ketawa Terus aku harus mau pelajari dengan dia semuanya Terus aku kesel banget Terus abis itu Waktu sesional tuh Kan ada tuh Orang aku kayak Satu anak tuh Ada yang jengkelin waktu semester 1 Satu anak Dia tuh kalo misalkan aku ditanyain dosen Dia tuh kayak suka ngetawain Terus kalo misalkan aku maju ke depan pas gitu Kayak dia suka Underestimate banget Terus misalkan aku nanya Apa yang aku gak paham Dia underestimate Disitu aku kesel banget Terus aku udah bertekad Aku harus dapet nilai lebih tinggi dari dia Aku gak tau Aku belajar Aku diajarin temen deket aku Aku belajar-belajar Waktu pengumuman Nilai aku itu Kan dosen aku tuh udah bilang gini Oke Saya akan mengumumkan 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah Disitu aku udah berdegan kak Karena aku takut kalo aku bakal diumumin di 5 nilai terendah Gitu kan Ternyata sama Sampai aku gak mau masuk kelas waktu diumumin gitu Jadi aku tau hari ini tuh hari pengumuman nilai Terus aku Aku malah ke kantin Aku gak mau masuk ke kelas Karena aku takut Aku takut Malu gitu kan Terus temen aku tiba-tiba ngecall aku Aku deg-degan banget tuh Aduh jangan dibilang Aku nilainya jelek Aku malu gitu kan Terus ternyata temen aku bilang Nilai aku tertinggi ke 3 di kelas Terus Besoknya Ini nih kertasnya nih Misalkan nih kertasnya Hasil Izan gitu kan Aku tuh gini ke dia Misalkan namanya Hilda Hilda kamu kemarin Saya senang dapet nilai berapa Aku tanya gitu kan Dia kan tau aku dapet nilai tinggi Dan dia cuma gini Dan dia cuma bilang Terus aku gini Nih liat Aku pun dapet nilai bagus Aku nomor 3 atau 3 di kelas Aku gituin Terus aku langsung pergi Terus gini I see Kayak gini doang Terus gitu Aku langsung pergi Terus temen-temen Geng aku tuh kayak langsung Super Adobe Emang harus digituin gitu Biar kitanya tuh gak direndahin lagi gitu tuh Kalau kita tuh emang Bisa menjadi yang terbaik gitu loh Bener-bener banget Pertanyaan selanjutnya ya Apa pesan kamu buat orang-orang yang mau kuliah ke luar nekri? Apa ya pesannya? Yang penting tuh dimanapun kalian kuliah Mau kalian di India Mau di Malaysia Mau di Egypt Mau di Australia Mau di mana pun itu Atau bahkan kalian kuliah di Indonesia pun Gak ada yang salah gitu Kuliah dimana-mana baik Yang penting balik lagi ke kitanya gitu Percuma kamu tuh kuliah jauh-jauh ke luar nekri Kamu kuliah ke Amerika Kamu kuliah ke Eropa Kalau misalkan Kamu itu gak bisa Dapet experience seperti Maksudnya gini Kamu kuliah ke luar nekri Tapi kerjaan kamu itu Cuma di kamar doang misalkan Atau kamu kuliah di luar nekri Tapi kamu gak mau berteman sama orang yang Tabrakan culturenya sama kamu Sama orang natifnya misalkan Itu sangat disayangkan Keluar nekri itu tuh Apa ya? Merupakan salah satu anugerah gitu loh Ngerti gak sih? Kamu bisa pertukaran belajar ke luar nekri itu merupakan suatu anugerah gitu kan Jadinya manfaatkan itu Waktu itu sebaik-baiknya Bener Cari pengalaman sebanyak-banyaknya Entah pengalaman organisasi, kepanitiaan, volunteer Apapun itu cari aja Selagi kita masih muda gitu loh Ngerti gak sih? Karena experience is the best teacher Nah Terus lagi Cari relasi yang banyak Mumpung di luar nekri Cari relasi sebanyak-banyaknya Karena ketika kalian balik ke luar negeri Kalian gak punya banyak relasi Kalian bakalan selesai Kayak gitu Karena di dunia kerja nanti Atau kedepannya nanti Kita pasti bakal butuh relasi Kayak gitu Sama apa ya? Kuatin lagi sih niatnya buat ke luar negeri Jangan sampai kalian sampai ke luar negeri Tapi ternyata waktu sampai ke Indonesia Waktu udah lulus Dapet ijazah Tapi ternyata Apa yang tertulis di kertas Dengan apa yang ada di dalam diri kalian itu Gak ada bandingan Berarti gak? Mungkin ijazah kalian bisa dikatakan diri kalian tinggi Tapi ternyata ketika kalian Apa ya? Terjun ke masyarakat Kalian nge-hiddle orang Kalian cara kalian bersosialisasi Atau mungkin Orang minta tolong kalian buat ini Itu ternyata kalian Kok? Dia harus ngomong pergi tapi Gini ya daya sayangnya Berarti gak? Itu sangat disayangkan Jadi buat kalian yang mau keluar negeri Intinya kuatin lagi niatnya Dilurusin lagi tujuan utamanya Terus Kalau bisa jangan jadi pasif Jadi aktif Setelah kalian bisa Umpung masih muda gak apa-apa capek Karena capeknya ntar bisa kalian tua Terbayarkan Bener di masa tua Oke makasih Safi Ya Allah kita udah ngobrol santri banget ya Sebenernya banyak banget yang kita mau bicarain Tapi Di lain waktu ya Karena ini Penting banget sih Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil Dan juga Pesan-pesan juga Ya siapa tau Ini juga bisa memotivasi kalian Untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi Dan juga Bisa cari pengalaman yang Yang mana orang-orang tuh gak punya gitu Karena meskipun menurut kita Kita berbeda dengan orang Tapi belum tentu Orang itu punya gitu kelebihan Sama kekurangan yang kita punya Jadi Jangan lupa untuk bersyukur Syukur Oke makasih Sasa Bila Putri Untuk mengeluangkan waktunya Dan nombor santuy dengan JFA Ilmi Channel Dan semoga hari kamu selalu menyenangkan Dan Oh dia punya youtube guys Dan kalian boleh subscribe youtube dia Jangan-jangan Jangan subscribe Udah dilihat aja Nih nama youtubenya disini ya Anjay Kalau nantar tadi subscribe aja Dan DJ-nya juga ada Kalau kalian mau kepo-kepo tentang dia Bisa aja ke LLTG Jangan Atau kepo tentang hubungan pribadi Atau Boleh-boleh Gapakah Ada-gapakah dia jomblo Single juga Sampai jumpa lagi Dan tunggu video selanjutnya Bye